Musi rawas salah satu fungsi Babin Kamtip Mas Polri yakni sebagai garda terdepan di lingkungan masyarakat dalam memberikan pelayanan, pelindungan pengayom serta penegakan hukum untuk masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Aibda Basor dan Brigadir Derki, Babin Kamtip Mas Polsek BTS Ulu, Polres Mura, Polda Sumsel, membantu warga menyeberangkan kendaraan roda 2, lantaran kondisi jalan antara Kabupaten Mura menuju Kabupaten Pali, tepatnya di Desa Tambangan, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Mura, banjir tergenan air sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, Sabtu, tanggal 11 Maret tahun 2023. Banjir tersebut terjadi lantaran curah hujan cukup tinggi, terjadi beberapa hari ini khususnya di wilayah Kecamatan BTS Ulu dan hampir di seluruh kabutan yang berslogan, bumi lan serasan sekentenan. Hal tersebut dibenarkan, Kapolres Mura, AKBP Danu Agus Purnomo SIK, MH melalui Kapolsek BTS Ulu, Ibtunopra didampingi Aibda Basor dan Brigadir Derki, saat dikonfirmasi, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Sabtu, tanggal 11 Maret tahun 2023. Saat ini situasi jalan antara Kabupaten Mura menuju Kabupaten Pali, tepatnya di Desa Tambangan, digenangi air, sehingga sulit untuk melintas bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan, kata Ibtunopra didampingi Aibda Basor dan Brigadir Derki. Kapolsek menjelaskan, masih ada masyarakat yang ingin melintas di daerah tersebut lantaran belum mengetahui informasi oleh sebab itu menerjunkan Babin Kamtip Mas Polsek BTS Ulu, Polres Mura, Aibda Basor dan Brigadir Derki, untuk memantau situasi sekaligus membantu warga apabila ada yang memerlukan pertolongan untuk melintas. Dan, terbukti ada warga yang membutuhkan pertolongan ingin melintas menggunakan kendaraan. Terpaksa menyeberang menggunakan rakit yang sengaja dibuat dari papan dan kayu, lalu kendaraan tersebut dinaikkan di atas rakit dan didorong, sehingga bisa melintas. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka kendaraan tidak bisa melintas, karena ketinggian air cukup tinggi bisa mengakibatkan mesin kendaraan mati, jelas Kapolsek. Lebih lanjut, Kapolsek menjelaskan, hal ini sengaja dilakukan tidak lain salah satu bukti hadirnya Polri khususnya Babin Kamtip Mas Polsek BTS Ulu, Polres Mura, Polda Sumsel, terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Karena tugas Polri sudah jelas memberikan pelayanan, pelindungan dan pengayom serta penegakan hukum kepada masyarakat khususnya BTS Ulu serta Kabupaten Mura, tutupnya. Saya ingat bahwa berdasarkan informasi jalan menuju ke desa Pangkalan Tarum, melalui jalan Kamatan Jaya Loka tidak bisa dilalui dikarenakan sedangkan banjir. Sedangkan jalan menuju ke Bali, lewati desa Tambangan juga mengalami banjir. Jadi untuk sementara waktu bagi pengguna jalan, agar tidak melalui jalan tersebut, dan dapat lebih berhati-hati ataupun mencari alternatif jalan lain. Demikian dapat kami laporkan kemenman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.